Bismillahirrohmanirrohim Dominan rasa asam ya Mirip sekali dengan Hai Sob, Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Kali ini Fahri mau bahas tentang edible flowers Atau bunga yang bisa dimakan Nah Allah itu menciptakan makhluk ya Berbagai macam makhluk dan semuanya ada gunanya bagi manusia Termasuk tanaman selain ada yang dinikmati keindahannya Tetapi dia juga memproduksi bunga yang bisa dimakan Nah mungkin Sobat masih asing ya dengan edible flowers Atau mungkin Sobat pernah makan beberapa edible flowers Seperti bunga kecombrang, kemudian bunga turi Atau bunga jantung pisang ya Tapi biasanya diolah dulu ya Nah untuk edible flowers yang mau Fahri bahas kali ini Yang bisa langsung kita konsumsi layaknya buah-buahan Dan perlu Sobat tahu bahwa kasiatnya juga tidak kalah dengan buah-buahan Ataupun sayur-sayuran Nah edible flower kali ini yang akan Fahri bahas adalah Bunga begonia Begonia pasti gak asing di telinga Sobat sekalian Karena Fahri yakin beberapa dari Sobat punya lah begonia ya Tetapi apakah Sobat tahu kalau bunga begonia Ternyata termasuk edible flowers Atau bunganya bisa kita konsumsi Semua begonia bisa menghasilkan bunga Termasuk begonia polkadot ini ya Ini juga ada begonia rex hybrid Ini begonia yang hijau dia juga berbunga Bunganya juga bermacam-macam Ada yang berwarna putih, pink, kemudian kuning Dan ada lagi yang bunganya bagus seperti mawar Yaitu begonia mawar Mungkin karena bunganya mirip dengan bunga mawar Bertumpuk-tumpuk ya Sehingga diberi nama begonia mawar Padahal begonia sendiri mawar sendiri ya Nah apa sih manfaat kita mengkonsumsi bunga Kok aneh banget mas Fahri ini ya Kayak orang kurang makan gitu ya Hmm perlu Sobat tahu Bahwa di luar negeri Edible flowers itu sudah populer ya Karena termasuk makanan sehat Namun di Indonesia masih jarang memang yang melakukannya Dan Fahri tertarik untuk mengangkat topik ini Karena bunga begonia ini perlu Sobat tahu Manfaatnya macam-macam nih Karena dia kaya akan yang pertama adalah alkaloid Alkaloid itu di bunga begonia berbentuk saponin Dia berfungsi sebagai antibakteri Kemudian yang kedua Bunga begonia juga mengandung flavonoid ya Yang bisa membantu Antiradikal di tubuh kita Jadi bisa mencegah kanker Dan juga bisa menurunkan panas atau demam Juga mengobati pembengkakan atau memar Kemudian juga kaya akan vitamin C Jadi gak kalah sama buah-buahan ya Kemudian kandungan yang keempat adalah Asam karbolik berupa senyawa fenol Yang berfungsi antiseptik Jadi bisa mengobati peradangan Kemudian flu Maksudnya penyakit-penyakit Karena Bakteri ataupun Mikroorganisme Dari luar tubuh kita ya Nah ini bunga begonia polkadot Dia berwarna putih Nah ini ketika sudah mekar Ada benang sari berwarna kuning ya Ini yang masih kuncup Bentuknya seperti love ya Seperti hati Ini yang seperti hati Kemudian ada yang bunganya berwarna pink Ini contohnya ini sudah mekar ya Kemudian yang baru belum mekar Bentuknya juga seperti hati Seperti ini ya Bagus ya Sebenarnya yang termasuk edible flowers Itu ada macam-macam Tetapi Fahri bahas satu-satu Karena banyak sekali jenisnya ya Ada pansi Pansi flowers Kemudian ada bunga Merigold Atau bunga keningkir Tetapi rasanya Agak Getir ya Nanti Fahri juga akan coba Mengkonsumsinya Kemudian Bunga melati Kemudian bunga mawar Dan juga bunga anggrek Dan masih banyak lagi Tapi saat ini yang menjadi topik utama Adalah Bunga begonia Pertama kita petik ya bunganya Kemudian kita cuci nanti Nah ini bunganya kita petik Kemudian kita cuci Ini sudah Fahri cuci ya Langsung bisa Kita konsumsi Seperti apa ya Rasanya kira-kira Bismillahirrohmanirrohim Dominan rasa asam ya Mirip sekali dengan Rasa belimbing Atau kiwi ya Jadi rasanya fruity Berair Renyah Kemudian Dominan rasa asam Seger pokoknya ya Dan ini coba yang pink ya Bismillahirrohmanirrohim Fahri pengen ketawa Yang pink Agak ada rasa pahit-pahitnya ya Mungkin karena dia Ada pigment warnanya Berbeda dengan yang putih Fahri lebih suka warnanya yang Putih ya Jadi rasanya itu seger Fruity gitu Jadi serasa makan Buah Campuran antara Pir, belimbing Dan Buah kiwi ya Sobat mau Sobat mau Enak loh Rasanya sih Nggak terlalu aneh Maksudnya Nggak aneh ya Memang rasanya Ya kayak kita makan buah Yang masih belum masak Gitu Kemudian Fahri akan coba Jadi Sobat Selain konsumsi langsung Tanpa Campuran apapun Sobat bisa juga Mengkonsumsinya Dengan cara Ditaruh di puding Atau di kue Misalnya pie Atau Pokoknya olahan-olahan Yang manis-manis ya Fahri akan coba Mengkonsumsinya Untuk topping Kue Atau pie ya Nah ini Fahri Gunakan sebagai topping Pie ya Coba ya Sobat mau Bismillahirrohmanirrohim Hmm Better ya Rasanya Jadi kayak Ya kita kayak Makan pie Kemudian toppingnya Buah gitu Kamu mau Enak banget Nah itu tadi Pengalaman Fahri Mengkonsumsi Bunga Begonia Kalau Fahri sih Rasanya suka Karena memang Fahri suka dengan Buah ataupun sayur ya Ya karena Manfaatnya Dari buah dan sayur Serta edible flowers Ini segudang Jadi bunga Begonia ini Bisa Mengubati Bagi Sobat yang Perempuan Bisa meredakan Nyiri Haid Kemudian Bisa mengubati Flu Membantu Bukan mengubati ya Membantu pengobatan Ketika kita terserang flu Kemudian Untuk Membantu Mengobati Memar Dan juga Bengkat Kemudian Menurunkan Panas Dan karena Kandungan vitamin C Tinggi Yang pasti Bisa Menjaga Membantu Menjaga Imunitas Tubuh kita ya Jadi kita Tidak mudah Terserang penyakit Selain Kita Menikmati Keindahan Daun Begonia Kita Juga Dapat Manfaat Drabel Dengan Mengkonsumsi Bunga Begonia So Sobat tertarik Untuk Memelihara Begonia Di rumah Semoga Video ini Bermanfaat Dan bisa Membuka Wawasan Sobat Sekalian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Yuk Enak ya Pengen Meneh Sampai